Oke guys, ini tutorial cara membuka PDF dari link WA gue Kudu yang pada-pada, gaptek tonton ya, simak Nah ini WA tuh kita buka dulu Jadi WA atau medsos apalah, terserah lu dapet dari mana ya Link video gue, nah ini Tadi kan gue, contoh nih, gue post di grup les kelas 9 nih Nah ini, jadi dari sini kan ada link ya Ada link Nah ini udah jelas-jelas, gue ngomong dulu Print soal file ini, lalu lanjut tonton ya baru Jadi di print dulu, baru ditonton Nah ini link Youtube-nya, link Youtube udah di klik Loading ya, loading Oke, si video ini nanti muncul Nih, ya Youtube Youtube, link Youtube-nya udah mulai muncul ya Nah Matematika kelas 9 SMP ya Bab 1 tentang perpangkatan Ini yang namanya judul video Di bawah judul video itu ada yang namanya Nah, kita bahas soal tentang perpangkatan Jadi sebenernya dulu kalau perpangkatan ini nama lainnya Jadi ini yang di klik Tinggal klik Nah, ini tombol telunjuk manusia ini Drive.google.com itu Itu di klik, nanti muncul Halaman Nah ini ada logo print Kalau memang langsung Lo misalnya gak ada printer di rumah Kudu ke warnet Kalau mau belajar ya Print di warnet itu Nah Ini tinggal cetak Nah, cetak Nah Tinggal cetak Nah, loading ya Udah ya Nah, tinggal tergantung setting Merk printer lo ya Nah Apa printer lo? Nah, ini Logo printer Ini namanya logo printer Di sebelahnya itu ada logo download Nanti Gue jelasin juga cara download Nah, ini Kalau print ya Nah, destination Tujuan printer kita apa Nah Ya Printer Ya, kalau gak mau pusing Ngeting-nyeting Ya, sudahlah Print aja langsung ya Ini nanti kalau mau di print Nanti satu halaman Satu Satu soal Satu halaman Satu slide ya Nah Udah gitu aja ya Print Nah, klik print Nah Udah, kalau gak mau pening Gitu lah Ya Kalau Ya, memang kertasnya Lebih banyak Tapi tulisannya lebih jelas Kalau besar-besar ya Gak usah di setting Nah Itu Nah, kalau seandainya lo Belum ketemu printer Mau disimpen dulu nih PDF Ya Bisa Download aja nih Nah Ada tanda panah ke bawah Download Nah, download Udah, klik Ya Klik Nah, tinggal nanti Kalau kita pilih download Paling Kita bisa setting Lokasi folder Tempat Nyimpennya aja ya Terserah lo Ya Mau pilih di Dokumen kayak Di desktop ya Ya, itu lah Kurang lebih ya Tutorial dasarnya Ternyp